oke operator ketemu lagi dengan saya Hendra Trianto video kali ini kita akan review untuk mic wireless dengan merek Harwell ya tipenya DTS 99 nah kalau mic wireless ini dapatnya dua mic pegang satu receiver ya untuk frekuensinya juga bisa kita atur Nah sekarang kita akan buka dulu untuk isi mikrofonnya ya Oke ini ada buku panduannya receiver media seperti ini ada antena yang dua di depan ya Terus mic wirelessnya seperti ini Oke sekarang kita akan tes untuk suaranya ya Oke ini receivernya jadi disini kalau kita aktifkan untuk mic wirelessnya maka untuk nomor frekuensi akan muncul di situasi ini ini ada volume per channel ya terus di belakang juga ada buat jack Canon tidak jadi ini bisa turun mic 2 kalau yang sebelah sini nanti satu keluar dua mic jadi kita nanti ambilnya di sebelah sini satu keluar dua mic jadi kita nggak bisa ya Oke ini mikrofonnya kita buka kasih baterai A2 karena unitnya menggunakan baterai A2 Oke kita tutup kita aktifkan tekan tahan nah ini nomor frekuensi nomor frekuensi 6823 di nomor frekuensi di receiver juga sama 6823 foto disini aku tes suara sekarang Cicic 12tis 12c 1232 ini frekuensi bisa diatur cic 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 12 12d 12c 12d 12 12 mix satu ini J kita coba mikrnya kedua mikrnya kedua juga sama pakai baterai A2 ini mic nya enteng sekali dibandingin lain cek 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 12 disk 12 disk untuk mix 162 juga sama untuk nomor frekuensinya berbeda di sini 6681 di sini 6823 di receiver juga sama makinnya frekuensinya seperti ini di volumenya kita bisa mengaturkan di tiap channel 12212 C C C di satu dua kasih eho sedikit 1 2 2 1 C oke mantap 1 2 disk C untuk atur frekuensinya kita tinggal tekan di buntutnya mic wireless sebelah sini ini di posisi 6823 kalau kita tekan 6832 maka frekuensinya langsung berubah begitu juga di receiver sama kalau kita tekan di buntut receiver di mic ya maka di receiver juga berubah di sini 6832 berarti di channel A sekarang kita tekan nah ini frekuensi berubah otomatis auto-scan dia ccd 1212 nah ini juga sama untuk mic yang B channel B juga sama kita tekan maka dia langsung terhubung langsung berubah frekuensi ccd mantep nah ini kalau posisi mic tidak hidup maka frekuensi di receiver juga tidak menampilkan nomor frekuensi masing-masing kalau saya hidupin kita tekan tahan nah ini langsung frekuensi langsung muncul di mic dan di receiver ini mic channel B dan ini channel A seperti itu kira-kira mic ini kalau buat karaoke ya ya lumayan mantap suaranya juga lumayan oke ya dan buat presentasi juga bagus karena frekuensinya bisa diatur Oke terima kasih sudah menonton video ini jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah untuk teman-teman yang mau beli mic Harwell JTS 99 silahkan nanti cek saja untuk IG nya di deskripsi box Oke akhirnya saya Hendra Trianto thanks for watching